Sobat Pekakas, kalian pernah salah nggak? Mau beli kopi bobok, tapi jadinya malah beli biji kopi Go undeng, go undeng, beli ini aja Coffee Grindr dari Lomax Indonesia dengan tipe HK600 Sobat Pekakas, hari ini kita akan melakukan unboxing Coffee Grindr HK600 Yuk kita lihat apa aja di dalamnya Ketika kalian membeli, kalian pasti akan mendapatkan sebuah buku panduan Electric Grindr Wow, ini bungkusnya mantap ya Jadi di dalam box tadi itu ada gabusnya lagi Jadi alatnya benar-benar terlindungi dengan mantap Oke kita buka Wow, pertama kalian dapatkan tempat Coffee Beamsnya Ini kan untuk ngiling kopi, taruh di sini Beamsnya Terus kalian juga mendapatkan ini Electric Coffee Grindr Kita buka Alatnya ini cukup berat ya guys Oh, aku bisa melihat di sini itu ada penggiling kopinya Dia juga sudah dapat tempat bubuknya Ya, cukup lah untuk menampung benci kopi segini ya Karena Electric Grindr Dia tidak pakai baterai ya Dia masih pakai kabel Panjang kabelnya, bentar aku ukur Panjang kabelnya sekitar Ya, sekitar 120-140 cm ya 1,5 m Di Coffee Grindr ini kalian akan mendapatkan sebuah tempat penampungan untuk biji kopinya Terus turun ke bawah Kalian juga mendapatkan tempat penampungan dari hasil gilingannya Kesamping Tempat penampungan ini Ada handle nya juga Yang digunakan untuk menarik atau memasukkan Oke, next kita ada Tombol on off nya Di sini ya, letaknya ya Di bawah sini Kalau kita nyalakan On Jadi nanti langsung otomatis nyala sendiri Otomatis ngegrind Dan kita bisa lihat Di sini ada pengaturan Untuk tingkat kehalusan gilingan Tingkat kehalusan gilingannya Kalian bisa atur dari level 1 sampai level 8 Nah, ini level 8 Itu yang paling kasar guys Nah, terus kalau kita setting ke level 1 Ini berarti yang paling halus guys Jadi semuanya sesuai selera kalian mau halus atau kasar Ya, tanpa berlama-lama lagi Ayo kita langsung menggiling kopinya guys Coffee Grindr ini Hanya membutuhkan 180 Watt Dan 220 Volt Per 50 Hertz Beneran Dema daya ya Oke, kalau gitu kita Coba langsung nyalakan Oh iya, untuk settingannya Aku setting ke yang paling halus Atau level 1 ya Karena aku mau langsung seduh kopinya Kita tunggu Nah, kalau suaranya sudah berubah Jadi yang kresek-kresek Terus yang halus Nah, tandanya Biji kopinya sudah habis guys Terus, yuk kita lihat Di hasil penampaknya Ya, moment of truth guys Wow Wow Hasilnya Wow, kopi emang seger ya guys Kita akan coba menggiling tapi yang medium Untuk medium ini Karena levelnya level 1 sampai 8 Aku coba level 4 Kita tuangkan kopinya dulu Setelah ini kita akan coba untuk yang versi kasar Paling kasarnya Oke Oke, moment of truth Kita buka Ini hasil yang medium ya guys Level 4 Oh, wow Ini sedikit lebih kasar sih Memang daripada yang Tadi ya Tapi Hasilnya tetap masih tergolong halus guys Aku rasa aku bisa Minum pakai Gilingan yang Nomor 4 ini Oke, kalau gitu Kita langsung lanjut ke Gilingan yang paling Asar Ya, 38 Ini versi yang paling kasar guys Ya, kalau ini sih Aku jujur paling kasar ini Kayaknya gak bisa ya minum Tapi untuk kalian yang suka gilingan yang kasar Ini mesin ini sudah bisa pakai untuk gilingan yang sekasar gini Jadi, apakah ini judul cukup untuk kalian Tergantung kalian Kalian yang bisa mengutuskan ya Ya, sobat pokakas Ini adalah hasil gilingan Dari Coffee grinder Lomax Indonesia Dengan tipe HK600 Ini yang paling kanan ini Yang aku tunjuk ini Ini adalah hasil level 8 Dimana level 8 itu adalah yang paling kasar gilingannya Kalau kita bisa lihat Ya, dia masih ada serpian-serepian kecilnya ya Jadi gak bener-bener halus Ya, sesuai dengan namanya gilingan yang paling kasar ya Yang ini Adalah yang medium Dia level 4 Kalau kita bisa lihat Ya, dia tengah-tengah ya Antara ini dan ini ya Yang terakhir Ini adalah Yang versi paling halus Ya, dia level 1 Ya, selain aku banget ini sih Aku habis ini mau langsung seduh Oke, jadi grinder coffee dari Lomax ini Menurutku sangat cocok Untuk kalian bercinta kopi Karena apa? Karena kalian bisa dengan sesuka hati Mixing biji kopinya Atau binsnya itu Sesuai dengan blend kalian Atau mix dari kalian masing-masing guys Kalau kalian mau coba rasa baru Atau kalian mau coba ini Terutama ya Karena dia bisa diatur Hasil gilingannya mau kasar atau mau halus Ini sangat cocok buat kalian guys Nah, buat kalian para pengusaha Yang baru-baru Eh, awal-awal ya Baru mau buka Coba jualan kopi Alat ini menurutku sangat worth it Karena apa? Dia harganya nggak sampai 1 juta Atau under 1 juta guys Jadi gimana guys? Menurut kalian Bagus nggak kopi grinder ini? Kalau menurut kalian bagus Kalian bisa kunjungi www.lomax.id Kalian bisa Chat salah satu marketing kami Dan langsung check out guys Ya, buat kalian Yang suka dengan video-video review seperti ini Jangan lupa untuk subscribe channel youtube Lomax Dan nyalakan notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi setiap kami upload video-video terbaru setiap harinya Jangan lupa juga untuk like dan komen Dan share ke teman-teman kalian yang butuh video ini Oke, kalau gitu Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Erick Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax